Halo, jumpa lagi bersama saya yang masih di channel Arsnet Oke, pada video kali ini saya akan coba untuk berbagi bagaimana cara mengupload file website kita ke cpanel dan mengkoneksikan database nya Di sini saya menggunakan cpanel idhostinger dan sebuah aplikasi filezilla Langsung saja ini dia tutorialnya Oke, di sini saya telah memiliki sebuah tampilan website yang memiliki dua buah textbox Yang pertama textbox email address dan password Jika saya klik login di sini maka dia akan langsung masuk ke profil si pemilik akun tersebut Artinya ini sudah menggunakan database Kita lihat database Ini adalah database yang saya gunakan dari tampilan website yang tadi Database saya beri nama register, kemudian di dalam database register terdapat sebuah tabel yang bernama user Di dalam tabel user terdiri dari beberapa file Yang pertama adalah id, nama, email, nomor, dan password Catat kelima field ini Nanti field ini akan kita gunakan di cpanel Oke, sekarang kita masuk ke cpanel Ini adalah tampilan dari cpanel idhostinger Di sini saya telah memiliki sebuah domain Oke, pada dasarnya untuk mengupload file website kita ke cpanel Kita membutuhkan beberapa informasi yang ada di cpanel Yang pertama adalah alamat IP atau alamat address Yang kedua kita membutuhkan username Dan ketiga tentunya password Di sini saya menggunakan aplikasi yang bernama Filezilla Ini dia aplikasinya Saya akan meng-copy paste beberapa informasi yang tadi Kedalam Textbox ini Oke, di sini saya telah meng-copy paste informasi yang telah dibutuhkan Di sini ada host Kemudian username, password Oke, langkah selanjutnya kita tinggal klik quick connects Dia akan langsung otomatis masuk seperti ini Oke, untuk mengupload sebuah file atau folder ke dalam cpanel Kita cukup drag and drop Caranya Kita cari Di mana directory yang akan Kita upload Semisal, saya akan mengupload Tampilan website yang tadi Saya menyimpannya di htdocs Kemudian saya menyimpannya di folder LKRP Cukup klik dan tarik Kedalam sini Lalu lepaskan Oke Karena di sini saya sudah meng-uploadnya Kita akan lihat Ini adalah file-file yang saya telah upload Proses upload Memakan beberapa waktu Tergantung besarnya file yang akan di-upload Oke, kita akan coba kunjungi alamat Dari Arsnet.96.lt Kita klik LKRP Oke, tampilannya akan terlihat seperti berikut Di sini terlihat seperti error Karena apa? Karena kita belum memiliki sebuah database Kita akan buat database Kita masuk ke cpanel Kemudian scroll ke bawah Kita pilih Di sini mysql yang untuk database Mysql database Kemudian di thumb database Kita akan isikan Ini adalah database nama Artinya nama database Jadi teman-teman harus menghafal Nama database-nya Oke, selanjutnya adalah user dari mysql Saya akan berikan user dan nama database yang sama Agar tidak terjadi keremitan nantinya Selanjutnya kita di sini bisa men-setting password Saya akan men-settingnya menjadi 12345678 Kemudian klik buat Database telah berhasil dibuat Ingat-ingat Informasi ini Oke, kita langsung masuk ke database Kita masuk ke PHP myadmin Di sini kita akan membuat sebuah tabel Kita akan buat tabel Dengan nama tabel user Kolomnya adalah 5 Kita klik go Jadi sesuai informasi yang tadi Oke, sesuai dengan informasi yang ini Kita akan tuliskan id Nama, email, no password Kemudian tipenya kita samakan Integer, varchar, 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 varchar Oke, di sini id Ingat harus berurutan Karena database yang akan saya gunakan ini harus berurutan Jadi tidak bisa ngacak Ini sesuai dengan database yang kalian buat Jadi harus disamakan rotanya Email, password, email, nomor password Oke, pastikan sama semua Tipenya Integer, kemudian varchar 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 dan varchar Varchar 25 Oke, ini hanyalah sebagai contoh ya Jadi kalau misalkan teman-teman Memberikan line-nya Jangan panjang-panjang Misalkan untuk nama Nama setting berapa Kemudian email berapa Jadi dibantasi supaya hemat Oke, selanjutnya Di sini kita akan memberikan Autoincrement dan primary Kita jadikan primary Id Biarkan kita jadikan primary Oke, kemudian Jika sudah Kita klik save Oke, di sini sudah terlihat Ada tabel yang bernama user Kita bisa lihat di sini Kita akan samakan Oke Ini dia Oke, selanjutnya Kita akan Membuat Sebuah Username Dan Password Untuk login Kita akan coba Kita di sini langsung saja Klik insert Jadi kita akan membuat Akses untuk login Untuk satu orang Oke, untuk menambahkan Sebuah akses untuk login Untuk satu orang Kita bisa langsung Mengisikannya di sini Oke, kita akan Bisa Mengisikannya di sini Nah, atau juga kita bisa langsung Mengelalui website Yang telah Tadi saya buat Oke, di sini saya Hanya menunjukkan Untuk Menginsetnya seperti ini Kemudian Yang langkah selanjutnya Ini belum bisa Ini belum bisa Untuk diakses Nah, ini masih belum bisa Untuk diakses Kenapa? Karena di sini Kita belum merubah File koneksi .php Oke, kita akan Merubah File koneksi .php Di sini Pada hard drive saya Telah memiliki Sebuah Koneksi .php Kita akan edit Kita edit Menggunakan Text editor Oke, jadi yang akan Kita edit adalah Yang pertama Yaitu adalah Hostname Kemudian database Username Dan password Oke, langsung saja Oke, untuk Hostname-nya Kita akan gunakan Yang ini ya Kita lihat Hskl.inhostinger.com Jadi kita akan Ganti localhost ini Menjadi Kita hapus Menjadi seperti itu Kemudian Untuk database Kita juga akan Ganti Seperti ini Jadi username Dan database ini Sama ya Nama database-nya Sama Oke Bisa dilihat Sama Nama database-nya Kemudian Password-nya Tadi adalah 1-8 1, 2, 3, 4 5, 6 7, 8 Oke Kita bisa Save Saya akan save as Save as Koneksi .php Kita ganti dulu Namanya Oh, belum bisa Oke, kita akan timpas saja Kita close Lalu kita upload File koneksi tadi Ke Dalam Cpanel Oke, saya akan Koneksikan ulang Oke, disini Saya akan buka File koneksi Saya akan rename File yang lama Oke Saya akan rename disini Dan saya akan upload Di Yang baru Tinggal tarik Drag and drop Oke Dia sudah masuk Kita akan coba Benar atau tidak Kita lihat Disini kita Enter Oke Tampilannya Seperti ini Jadi Tandanya ini sudah benar Database kita Sudah terkoneksi Oke Untuk Login Kita belum memiliki Akses login ke Sini Karena kita belum memiliki Email dan password Kita akan register dulu Misalkan Saya tulis nama Kemudian emailnya adalah T12 Ini asal Kemudian nomor hp Oke Banyak banget Passwordnya adalah 12345678 Oke, jadi ingat-ingat Klik daftar Kita akan lihat Nah, dia berhasil Sudah berhasil Lalu kita langsung aja Klik login Kita akan login Menggunakan email yang tadi 12345678 Kita login Oke Sudah berhasil Tapi disini ada informasi Yang tidak terlihat Lihat Ini kenapa ini Oke Oke, yang jelas Seperti itu ya Jadi Untuk cara menguploadnya Itu mudah sekali Teman-teman bisa Menggunakan Software Filezilla Kemudian Menggunakan informasi Yang ada di Bilah samping Pada Beranda Yaitu dengan Host Kemudian username Dan password Kemudian port Nah, untuk Mengkoneksikan Database Teman-teman harus Memiliki sebuah database Yang sama persis Dengan database Yang ada di localhost Untuk membuat database Teman-teman bisa Kono database Kemudian database MySQL Username Dan nama database Bisa disesuaikan Kemudian password Juga bisa disesuaikan Lalu jangan lupa Mengganti file Koneksi.php Yang ada di localhost Harus disamakan Dengan yang ada di Cpanel Oke, seperti itu Oke, terima kasih telah menyaksikan Semoga ini bermanfaat Untuk kalian semua Dan Sampai jumpa di video tutorial Berikutnya